Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keyakinan tentang munculnya Dajjal dari segitiga bermuda banyak tersebar di kalangan kaum muslimin Setelah muncul buku yang ditulis Muhammad Isa Daud Karena kurangnya pemahaman kaum muslimin tentang hadis dan riwayat yang menceritakan peristiwa hari kiamat Keyakinan ini langsung tertanam di sandubari pembacanya Iya itulah akidah Bahasa yang digunakan adalah bahasa keyakinan Meskipun bisa jadi tidak masuk akal Sebagai orang yang beriman kita tentu sepakat bahwa masalah akidah muaranya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis Karena seseorang tidak mungkin berbicara masalah yang tidak dia ketahui Kecuali atas petunjuk wahyu dari Allah Segitiga Bermuda dan Jin Merupakan sebuah wilayah lautan di samudera Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi Yang membentuk garis segitiga antara Bermuda Wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara Puerto Rico Teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan Dan Miami Negara bagian Florida Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat Wikipedia.org Banyak pihak melaporkan berbagai kejadian aneh di daerah ini Sampai dikatakan wilayah itu merupakan kerajaan Jin Sementara keterangan dari Wikipedia dengan tegas menunjukkan bahwa segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah lautan Kita membenarkan kerajaan Jin ada di lautan Sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Jabir bin Abdillah R.A. Bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya singgah sana iblis berada di atas laut Dia mengutus para pasukannya Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya Di antara mereka ada yang melapor Saya telah melakukan godaan ini Iblis berkomentar Kamu belum melakukan apa-apa Datang yang lain melaporkan Saya menggoda seseorang Sehingga ketika saya meninggalkannya Dia telah berpisah talak dengan istrinya Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata Sebaik baik setan adalah kamu Hadis Riwet Muslim 2813 Namun hadis Soheh ini sama sekali tidak memberi isyarat di laut sebelah mana Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa kerajaan iblis berada di laut Titik Karena itu menentukan laut tertentu untuk posisi kerajaan ini Memerlukan dalil yang lain Selama belum diketahui dalil yang lain yang menegaskan hal itu Sikap yang tepat adalah diam Dajjal muncul dari segitiga bermuda Kita sangat meyakini bahwa Dajjal dibantu setan Karena misi mereka sama Mengajak manusia menuju ke binasaan Akan tetapi keterkaitan antara setan dan Dajjal ini Belum bisa dijadikan alasan Untuk mengatakan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan iblis Tepatnya di segitiga bermuda Sekali lagi pertanyaan ini butuh dalil Karena 100% masalah goit Lalu dimanakah Dajjal itu muncul? Mari kita simak beberapa hadis berikut Dari Fatima binti Qois Bahwa beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda Tidaklah dia Dajjal di Laut Syam atau Laut Iaman Tidak Tetapi dari arah timur Dia dari arah timur Dia dari arah timur Dan beliau berisara dengan tangannya ke arah timur Hadis Riwayat Muslim nomor 2942 Dari Abu Bakar Asyidikro di Lau'anhu Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Dajjal keluar dari daerah timur Namanya Hurrasan Hadis Riwayat Ur Muzi 2237 Dan disohehkan Al-Albani Dalam Soheh Jami Az-Zawir Hurrasan satu wilayah yang luas di sebelah timur Jazira Arab Saat ini yang termasuk wilayah Hurrasan Nisapur, Iran Herat, Afganistan Merv, Turkmenistan Dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun, Sungai Amur Daria Mujam Al-Buldan 2350 Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Asbahan Dia bersama 70 ribu orang Yahudi Hadis Riwayat Ahmad Asbahan Hanya saja fenomena kehadiran Dajjal mulai semarak di kalangan umat manusia Setelah dia berada di daerah antara Irak dan Syam Kawasan empat negara Syuriah, Palestina, Libanon, dan Jordania Dari Nawaz bin Sam'an Bahwa Rasulullah SAW bersabda Dajjal keluar di daerah antara Syam dan Irak Kemudian dia membuat kerusakan di sebelah kanan dan kirinya Wahai hamba Allah kuatkan iman kalian Hadis Sriwayat Muslim 2937 dan Ibnu Majah 4075 Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan Pertama mulai munculnya Dajjal di Asbahan Tepatnya di dataran Bebatuan yang dinamakan Kampung Yahudiah Dajjal dibela oleh 10.000 orang Yahudi dari penduduk Asbahan Anihaya fi al-fitan wa al-malahim Halaman 59 Asfahan atau Khurasan Jika ada perhatikan peta negara Iran Khurasan atau Asfahan berimpit di bagian timur laut Iran Kita tidak tahu pasti awal kali Dajjal muncul di titik yang mana Yang jelas di dua daerah Pertama kali Dajjal muncul dan mendapatkan banyak pengikut Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW Catatan dari Frances Horison dari BBC News Yang dilansir pada September 2006 Bahwa di Teheran ada sekitar 25.000 Yahudi di negeri Iran Meskipun lagaknya melawan Zionis Tapi Iran menjadi tempat yang aman bagi Yahudi Pemimpin komunitas Yahudi Iran Mr. Hammami mengaku Bahwa Khoma ini membedakan antara Yahudi dan Zionis Dan dia mendukung kami Dari sinilah Anda bisa mendapatkan jawaban Mengapa Dajjal muncul di Iran Lebih dari itu ada kejadian aneh bin ajaib lainnya Di saat Iran berkoar-koar anti-Yahudi Pernahkah Anda mendengar ada warga Palestina Diizinkan mengungsi ke Iran Kembali ke topik keluarga Dajjal Bahwa yang benar Dajjal keluar bukan di segitiga bermuda Itulah yang kita yakini Itulah akidah kaum muslimin Dajjal muncul di Asfahan Bagian dari negeri Iran Yang saat ini menjadi negeri Syiah Walauwaklam bisawab Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fatih Sampai disini Perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton